Intro Selamat pagi Pemirsa, calon Presiden Anies Baswedan membuat kehebohan di Jagadmaya saat menjalani debat Capres putaran pertama 2 hari lalu. Dalam debat itu Capres nomor urut 1 itu mengungkapkan adanya fenomena ordal atau orang dalam untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau posisi. Anies menyebut maraknya ordal bisa merusak tatanan negeri ini ke depannya. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Kamis 14 Desember 2023 dengan tema ordal yang menyebalkan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Soehardi. Bang Gaudens selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat bang? Ya sehat. Bang ordal atau or luar? Kita akan bicara soal orang dalam yang menyebalkan tapi sebelumnya Bang Gaudens dan pemirsa kita lihat dulu pagi ini diberi judul ordal yang menyebalkan. Saya sudah lama tidak dengar istilah ordal ini Bang Gaudens yang saya ingat itu pamdal gitu ya pengamanan dalam. Tapi apakah memang benar yang dikatakan seorang Anies Baswedan republik ini semakin banyak ordal di mana-mana? Ya ordal itu ada di mana-mana. Kalau di pengadilan itu orang sebutnya ordal kadang-kadang orang membutnya sebagai Markus kan ada apa? Maklar kasus. Maklar kasus? Maklar kasus itu kan sama saja gitu. Iya, iya, iya. Dan di bahasa hukumnya itu nepotisme. Dan di dalam TAP Emper 2 nomor 11 tahun 1998 itu tegas sekali tentang pemerintahan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, nepotisme, bebas dari KKN. Dan itu masih berlaku kan TAP itu? Masih berlaku tapi jarang sekali dilaksanakan. Orang sudah lupa Bang tahun 1998. Dan kemudian kan ada undang-undang ya, undang-undang 2008 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN. Yang kemudian diubah dengan undang-undang KPK, undang-undang 2030 ya, tahun 2022. Tetapi walaupun undang-undangnya sudah ada, banyak aturan, tapi aturan itu untuk dilanggar gitu. Sehingga keberadaan orang dalam itu memang menyebelkan sekali sih. Tapi kan ada yang mengatakan begini Bang Gaudens, ah ini nggak hanya di Indonesia loh. Di Amerika Serikat lah contohnya, negara yang disebut-sebut salah satu yang paling maju, paling demokratis. Itu ada juga loh lobbyist-lobbyist, bahkan secara resmi diakui keberadaannya. Jadi ordal itu biasa, bagaimana Bang? Ordal itu biasa ketika dipahami keberadaan orang dalam itu untuk memberikan referensi. Kalau orang mau masuk kerja gitu kan, harus buah organisasi. Kalau masuk partai politik, ada rekomendasi. Biasanya di dalam pekerjaan itu kan, dalam pekerjaan itu rekomendasi siapa gitu kan. Kata BLEC? Beda lagi, kata BLEC. Beda lagi. Kalau kata BLEC itu kan ada pemaksan di dalam situ kan. Harus dipahami. Walaupun dikatakan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi pemaksan itu ada gitu. Karena berlaku pesan kebawahan untuk kata BLEC. Oke, jadi sebenarnya ordal ini sebenarnya benar-benar menyebalkan. Atau emang diputuhkan Bang? Karena kan kalau melihat fenomena lain, korupsi itu sempat ada politisi mengatakan itu oli pembangunan. Kalau mesin tidak ada oli kan nggak bisa jalan. Nah pembangunan kalau nggak ada korupsi nggak bisa jalan. Jangan-jangan ordal ini juga memang kita butuhkan. Kita akan bahas Bang Gordian sama pemisah nilai editorial Median Indonesia untuk hari ini. Kamis 14 Desember 2023. Ordal yang menyebalkan. Ordal yang menyebalkan. Calon Presiden Anies Baswedan membuat kehebohan di jagad dunia maya saat menjalani debat capres putaran pertama dua hari lalu. Dalam debat tersebut, capres nomor urut satu itu mengungkapkan adanya fenomena ordal atau orang dalam untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau posisi. Bagi capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tersebut, maraknya ordal ini bisa merusak tatanan negeri ini ke depannya. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal atau orang dalam. Mau ikut kesebelasan, ada ordalnya. Mau jadi guru, ordal. Mau masuk sekolah, ada ordal. Mau dapat tiket konser, ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Kata Anis, publik luas pun paham penyematan istilah ordal ini merujuk kepada cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto. Putra sulung Presiden Jokowi Dodo itu bisa mendapatkan tiket cawapres setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat untuk menjadi capres cawapres dengan menambah frasa. Pernah atau sedang menjadi pejabat publik yang dipilih melalui pemilu dan pilkada meski belum berumur 40 tahun. Putusan itu dinilai bisa mulus karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ialah adik ipar presiden yang berarti Paman Gibran. Berbagai kalangan lalu mendesak agar ada Mahkamah Kehormatan MK guna mengadili Anwar Usman dan para hakim MK karena diduga melanggar etika dalam putusan tersebut. Anwar disebut-sebut sebagai ordal yang memiliki konflik kepentingan demi memuluskan aturan buat keponakannya itu. MKMK pun memfonis Anwar bersalah melakukan pelanggaran etik yang berat. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ordal yang diungkapkan Anies itu memang benar adanya. Pernyataan itu bukan sekadar pepesan kosong tanpa bukti, apalagi hanya pernyataan politik demi mendulang dukungan. Bahkan kalangan anak muda dan mahasiswa, komunitas yang melahirkan diksi ini, sudah fasi betul apa dan bagaimana praktik ordal dilakukan. Bagi kaum muda, kerap muncul kritik bahwa agar bisa mendapatkan posisi atau pekerjaan yang diidamkan, cukup dengan memiliki akses ordal. Tidak perlu pintar atau berprestasi, asal ada ordal, semua urusan lancar. Di sisi lain, sebenarnya akses yang dimiliki individu terhadap keberadaan ordal memang tidak sepenuhnya buruk. Di banyak negara yang menganut sistem meritokrasi dalam proses rekrutmen kerja dan politik pun, penggunaan ordal digunakan untuk memudahkan perusahaan atau partai politik mengetahui latar belakang kandidat pekerja atau calon anggota parpol. Namun, praktik ini masih bisa ditoleransi selama faktor meritokrasi atau prestasi tetap menjadi acuan bagi perusahaan, birokrasi maupun institusi politik ketika merekrut seseorang untuk menduduki posisi tersebut. Bukan seenaknya mengubah aturan agar orang yang direkomendasikan lolos, atau mengabaikan sama sekali kemampuan seseorang untuk dipertandingkan. Karena itu, apa yang diucapkan Anies dalam debat putaran pertama ini perlu menjadi perhatian semua, bahwa dalam takaran tertentu, ordal sudah serupa korupsi. Penggunaan ordal demi memuluskan jalan posisi serupa dengan mengamputasi bibit-bibit unggul, yang mestinya mengisi jabatan-jabatan publik. Jangan sampai kita membiarkan mereka yang punya akses luas di kekuasaan, seenaknya memperkosa aturan demi kepentingan jangka pendek. Aturan dan hukum yang dihasilkan mestinya menjunjung etika. Bila etika diabaikan bahkan dihiasakan oleh mereka yang mestinya menjadi teladan, ordal akan terus merajalela dan negeri ini akan diurus oleh para pecundang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapatan Anda, pemirsa untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih yang masih bersama kami di Dito Gami Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Godians kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat teluran telepon dengan pakar komunikasi politik Effendi Gozali. Mas Effendi Gozali, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard. Selamat pagi, Pak Gauden. Selamat pagi. Mas Effendi, saya mau tanya dulu. Mas Effendi, ordal di satu institusi atau tidak? Oh, sebentar ini bebas di luar semuanya ya. Oke. Tapi yang dinyatakan seorang Anies Baswedan bahwa di Republik ini fenomena ordal itu makin marak di sekian tempat. Anda setuju atau tidak, Mas Effendi? Oh ya, yang saya mau katakan adalah terima kasih Anies Baswedan untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia tentang ordal ini ya. Yang sebetulnya, artinya pada debat kemarin, itu di samping sesuai tema adalah korupsi, juga kolusi dan nepotisme. Hanya sayangnya pada pertanyaan debat itu, Mas Anies agak kurang tertuju langsung gitu pada pokok persoalan. Apa itu? Jadi, oh iya, kan istilah ordal ini kurang lebih seperti tadi ya, kita tidak menyebut Markus karena kebetulan itu nama yang baik sebetulnya Markus ya. Tapi, ordal ini kan sama dengan upaya-upaya untuk memaksakan kepentingan kelompok tertentu, kelompok bisnis, atau dinasti ya. Dalam pemahaman yang negatif, yang tidak ada kaitannya dengan meritokrasi tadi gitu. Ya, ya. Nah, Mas Anies mengangkatnya dengan sangat baik. Bahkan itu menjawab sebagai rebuttal ya, atau tanggapan lagi. Ya. Setelah pertanyaannya dijawab oleh Pak Prabowo gitu. Hmm. Hanya survei-survei menunjukkan, bahwa yang tahu soal dinasti politik, dan kemudian yang tahu soal segitiga, Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Anwar Usman itu tidak terlalu tinggi gitu. Tidak terlalu banyak yang tahu ya. Ya, jadi artinya Mas Anies harus langsung ke pokok persoalan, sebetulnya. Baik. Mas Effendi, ini kalau kita melihat sebenarnya kan fenomena ordang dalam ini adalah marak karena semakin tidak dihormatinya peraturan, dan terlebih lagi atau beyond itu adalah etika. Secara etis harusnya kita punya rasa malu, kita punya values yang kita percaya, meritokrasi itu harus dihormati, tidak menyalahgunakan kekuasaan, kalau memang itu disalahgunakan. Kalau Anda lihat berarti apakah memang fenomena ordal yang marak ini artinya bangsa Indonesia makin tidak etis, atau makin tidak beradab. Maaf kalau saya harus bilang tidak beradab kan artinya biadab. Bagaimana Mas Effendi? Ya setuju, dalam debat kemarin juga kelihatannya yang agak banyak dan terus-menerus mempersoalkan etika adalah Mas Anies ya. Itu juga memperlihatkan betapa calon pemimpin kita juga tidak terlalu ingin mengejar itu gitu. Oke. Jadi Anda bisa bayangkan kalau calon pemimpin kurang mengejar itu, bagaimana dengan masyarakat kita lainnya. Ya. Baik, kita harapkan apa yang disampaikan ini menggugah kesadaran kita, kalau memang ada yang belum sadar menjadi sadar, karena kembali lagi kan manusia yang membedakan kita dengan binatang misalnya, adalah kita punya adab dan punya etika. Begitu ya Mas Effendi ya? Leonor dan Pak Gowden, serta para pemirsa, saya mengharapkan nanti pada debat calon wakil presiden, itu Gus Imin juga kembali menekankan soal ordal ini. Oke, baik. Itu nanti kita lihat. Ya, supaya dia menjadi diskursus bangsa gitu. Ya, baik. Jangan berhenti hanya di debat pertama ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih pakar komunikasi politik Effendi Gozali sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Effendi. Pertanyaannya Bang Gowden, apakah fenomena ordal lalu soal etika itu diketahui dan dirasakan menjadi masalah hanya oleh segelintir orang, yang mungkin disebut orang-orang yang melek dengan demokrasi, dengan politik, atau memang sebagian besar masyarakat Indonesia tidak peduli dengan itu? Loh, memang ordal ini membantu saya kok, saya mengurus. Misalnya, misalnya ya semoga tidak. KTP ketika ada ordal, saya jadi cepat, satu jam selesai. Saya mau melakukan apapun, jadi cepat. Saya mau dapat kerja, pasti dapat. Itu memang kebutuhan masyarakat luas. Bagaimana Bang? Ya, fenomena ordal itu tentu saja merusak ya, merusak etika kerja, juga menimbulkan konflik, karena ketika orang masuk, karena orang dalam itu tentu akan mengganggu sistem gitu. Dan yang ketiga itu merusak kredibilitas. Terkait dengan merusak kredibilitas itu, kita bisa lihat apa yang terjadi di mahkamah konstitusi, ketika ada orang dalam menguntungkan salah satu pihak yang terkait dengan kontestasi pemilu. Dan lembaga mahkamah konstitusi yang bertahun-tahun sudah mempertahankan reputasinya dan dianggap oleh publik itu sebagai lembaga yang konsisten, dianggap kredibil, runtuh seketika hanya gara-gara fenomena ordal tadi. Karena itu, di dalam tab emper nomor 11 tahun 98, di pasal 3 ayat 1 itu kan ditegaskan, untuk menghindari KKN, tadi yang disebut ordal itu sinonimnya itu kolusi dan nepotisme. Nah, untuk menghindari itu, seorang penyelenggara negara sebelum menjabat, sebelum menjabat, harus mengucapkan sumpah sesudah agamanya dan harus bersedia untuk mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum maupun sesudah menjabat. Sehingga diketahui nanti, apakah ada penambahan harta yang tidak wajar gitu. Terkait dengan sumpah itu kan, sumpah menurut agama, di dalam bahasa hukumnya itu, itu terkait dengan etika. Nah, etika inilah yang diterabas secara suka-suka, bahwa justru oleh mereka ya mestinya menjadi panutan. Ya, Hakim Konstitusi itu menurut undang-undangnya adalah kumpulan negarawan. Harusnya. Hanya Hakim Konstitusi yang ada syarat negarawannya. Itu berarti mereka yang menjadi Hakim Konstitusi itu kan negarawan. Tetapi justru di sana itu ordal itu berlaku yang, karena itu menyebelkan banget gitu. Bang, ini yang membuat kita khawatir, minimal saya lah. Apakah memang fenomena ordal, bahkan ke level lembaga makamah konstitusi yang tadinya sangat kita percaya, punya integritas, tidak mungkin main-main, begitu tidak mungkin juga diintervensi, ini adalah memang gambaran masyarakat Indonesia keseluruhan. Bahwa memang, ya ordal itu memang biasa, kita butuhkan. Bagaimana kita tidak bisa bebas sama sekali dari ordal? Bagaimana, Bang? Ya, sistem yang membuat kita untuk akrab dengan ordal itu ya. Dan ordal itu justru ada bersama kita. Kita lihat misalnya di dalam sepak bola. Sepak bola di Indonesia itu kalau tidak ada orang dalam itu, tidak bisa menjadi pemain nasional misalnya. Oh, begitu ya? Konon katanya? Konon katanya seperti itu kan. Atau untuk menjadi guru, seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan, untuk menjadi guru itu harus ada orang dalamnya. Untuk masuk suatu perusahaan, kalau tidak ada orang dalam itu susah sekali. Bahkan untuk kita mendapatkan pelayanan publik, itu juga harus ada orang dalamnya, supaya semua urusan lancar gitu. Nah, budaya seperti inilah yang merusak Indonesia. Karena itu, pada 98 itu kan ada suatu momentum mengubah seluruh budaya jelek itu menjadi baik. Yang disebut Orde Reformasi. Orde Reformasi itu kan pada hakikatnya Orde Nalar ya. Mestinya berdasarkan Nalar, kita bisa menilai, oh, Orde ini tidak baik. Tapi kenapa dilakukan? Atau kalau kita berbicara tentang etika. Etika di Mahkamah Konstitusi mengatakan, kalau ada hubungan keluarga, kekerabatan, hakim itu tidak boleh ikut memutuskan. Tapi kan ikut memutuskan yang pada akhirnya dijatuhi sanksi etika pelayanan berat. Bang, masalahnya gini, Bang. Bang, kita bicara ke konteks bangsa ini ya. Pemilih itu kan nanti di 2024 katanya banyak atau sebagian besar malah orang-orang muda. Bang tadi sebut Reformasi 1998. Banyak yang belum lahir, Bang. Dan untuk mereka, anak-anak muda ini, yang sangat muda ini, mereka mungkin belum terlalu paham bahwa ada pelanggaran etika terjadi. Jangan-jangan tidak ngeh juga bahwa ada yang dalam tanda petik, kekerabatan itu yang memuluskan salah satu paslot. Nah, pertanyaannya Bang, kalau yang banyak adalah anak-anak muda ini yang belum paham, akhirnya kan ordal ini akan semakin banyak dan diterima sebagai sesuatu hal yang biasa. Saya tidak yakin kalau anak-anak muda tidak paham ya, walaupun menurut survei yang dikatakan FNK Jali itu kan seperti itu. Tetapi, kita harus paham juga di Republik ini ada silent majority yang mereka paham tapi tidak mau speak up. Mereka mengerti sebetulnya? Mereka mengerti. Cuma diam saja? Diam saja. Pemilih anak muda itu generasi genjet itu, milenial itu sekitar 65 persen. Itu dia. Pada 2024. Atau dengan kata lain, mereka lah yang menjadi mayoritas di dalam pemilu nanti. Apakah mereka tidak paham? Pasti paham. Kita juga tidak pernah menyangka bahwa yang menggerakkan reformasi 98 itu anak-anak muda, anak-anak mahasiswa. Mahasiswa ya. Nah, apakah tidak mungkin pada 2024 kesadaran untuk memilih orang-orang yang benar-benar kompeten dan bersih bukan karena ordal itu akan dimulai oleh anak-anak muda. Bukan tidak mungkin hal itu akan terjadi. Saya bertanya begitu, itu tadi Bang, karena begini. Konon katanya, walaupun kalau saya tanya ke anak-anak muda mereka membantah semua Bang. Konon katanya, generasi muda kita sering disebut seperti generasi stroberi. Buah stroberi cantik, manis dari luar terlihat, tapi begitu kita tusuk, dia langsung busuk. Yang orang-orang yang katanya tidak mau kerja keras, tidak mau menghargai proses, yang penting adalah hasil instan. Nah, kalau anak-anak muda kita ternyata benar seperti itu Bang, kan akhirnya ordal ini ya diterima atau bahkan mereka besarkan lagi. Tapi jangan lupa, anak-anak muda itu salah satu ciri ini berpikir global gitu ya. Karena itu mereka menggunakan media sosial untuk mencari pengetahuan di tingkat global. Dan ciri lainnya itu mereka sangat mencintai lingkungan gitu. Oke. Nah, dalam konteks pemilu, pemikiran global anak-anak muda itu mereka paham di dunia lain itu maju itu karena tidak ada ordal. Di negara lain maksudnya ya? Di negara lain ya. Di negara lain itu maju karena tidak ada ordal dan mereka juga mengharapkan hal yang sama terjadi di negaranya sendiri. Oke. Atau dengan kata lain, anak-anak muda Indonesia walaupun berpikir global tetap mencintai ibu pertiwi ini. Artinya? Ekspresi mencintai itu akan terlihat nanti di kotak suara. Anak-anak muda akan memilihnya mana gitu. Bang, ordal ini kan sesuatu yang bagaimana ya saya mau bilang ya? Yang kita mungkin kalau ditanya secara resmi pejabat-pejabat bilang tidak ada. Tapi sebenarnya ada gitu. Apakah memang bangsa kita ini akhirnya ujung-ujungnya bangsa munafik bang? Yang dikatakan beda dengan yang terjadi bang? Kalau ordal di zaman ordal lama ya atau ordal baru itu kan seperti bergelap-gelap di dalam terang dia. Bergelap-gelap dalam terang? Tidak berterang-terang di dalam gelap gitu kan atau dengan kata lain itu operasinya operasi senyap. Sekarang terang-terangan bang. Nah itu loh bang. Itu yang membedakannya. Nah ketika terang-terangan itu terjadi tapi kan masyarakat kelihatannya termasuk anak-anak muda tenang-tenang saja bang. Kan akhirnya orang-orang yang menabrak semua aturan semua etika itu kan merasa semua rakyat senang kok. Saya punya kepuasan masih tetap tinggi. Itu bagaimana? Saya tidak melihat anak-anak muda itu tenang. Buktinya anak-anak mahasiswa sekarang itu resah gitu kan. Bahkan banyak sekali yang protes demo gitu kan. Terkait dengan putusan mahkamah konstitusi misalnya. Itu demo di mana-mana gitu. Cuman ada kemampuan dari negara untuk meredam sehingga tidak terlalu bising gitu. Pertanyaannya bang kalau kita sebal sama orang kan biasanya ada batasnya ya. Ketika batas itu kena kita tidak bisa lagi terima nih yang menyebalkan ini. Apakah itu batas itu akan terjadi terhadap ordal terhadap yang melanggengkan ordal itu kita bahas di bagian berikut Pemirsa Tetap Bersama Kami Editorial Medi Indonesia Segera Tengok. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja. Caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan bang Godin sebelum kita disebut juga orang-orang yang melanggangkan orang dalam kita mau mendengarkan sekarang pendapat dari luar bang. Kita akan dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik selamat pagi. Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan selamat pagi. Halo Pak Tasrik kelihatannya Pak Tasrik masih agak terlalu di luar kita akan coba beralih ke pemirsa Metro TV berikut kali ini di Jakarta tepatnya oh sudah terhubung ya baik Pak Tasrik silahkan Pak pendapat Anda Pak langsung saja Pak halo ya Pak Tasrik silahkan Pak Anda sudah mengudara bukan saya Ondo Silitonga Abu Meo oh minta maaf Pak Ondo Silitonga di Bekasi ya Pak ya iya betul oke Pak Ondo silahkan Pak Ondo pendapat Anda Pak iya saya Orlur ini orang luar ya orang luar Orlu ya oke silahkan Pak oke saya melihat sangat sangat melucukan ya sepertinya Capres yang ditanya tidak paham arti ordal saya yakin kalau dia paham arti ordal dia akan balik mengatakan bahwa di DKI juga zaman Anda kuberut ada ordal pasti itu tapi ya sudah lah begitu ya kata kuncinya sebenarnya bukan ordal Bu Meo tapi bokap ada di atas belum lagi ada titipan bisikan nyokap nah kalau begini yang bermasalah jadi bonyok ya bonyok bokap nyokap ibu bapak ya buat saya bukan soal ordal yang menyebalkan tapi ya ada begal pasal ada begal ayat ada nitip ayat kalau masih ada itu ya menyebalkan terakhir Bu Meo saya mau sedikit keluar debat yang kemarin itu kalau bisa untuk berikutnya jangan seperti itu formatnya kasian itu yang di tengah udah ansia banget itu harus menghadap kiri menghadap kanan menjawab menghadap kiri menghadap kanan karena takutnya nanti jatuh siapkan podium dan posisinya disiapkan supaya enggak kiri kanan dia jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih baik formatnya karena akan terlihat disitu lebih pas terima kasih baik terima kasih Pak Ondo di Bekasi Jawa Barat untuk pendapat Anda selamat pagi setelah Pak Ondo ada pemirsa Metro TV berikut pemirsa Metro TV berikut dari dari Jambi ada Pak Ramadhan Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Pak Leo selamat pagi Pak Ramadhan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb silahkan Pak Ramadhan Anda orang dalam atau orang luar nih Pak Ramadhan sekarang orang luar Pak Leo sekarang orang luar oke silahkan Pak Ramadhan pendapatan apa orang yang biasa itu biasanya orang luar terus Pak Leo tidak ada pernah jadi orang dalam oke silahkan Pak jadi fenomena ordal ini sudah terjadi semenjak lama saya orang yang betul-betul kecewa dengan revolusi mental itu tidak pernah terwujud maka itu muncul ordal ini tentu rakyat Indonesia seperti saya anak saya istri saya berharap yang memunculkan ordal ini adalah harus orang-orang besar dan orang nomor satu di Indonesia ini karena ordal ini Pak Leo di semua sisi sudah meresahkan ya faktanya orang calon wakil presiden pun harus punya ordal jadi fakta yang tidak terbandahkan revolusi mental yang disanangkan oleh pemerintahan sekarang itu gagal 100% maka itu berharap Pak Anies yang memunculkan ordal itu kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT memunculkan ordal itu semoga nanti memang bisa dibuktikan setelah Pak Anies itu menjadi presiden jangan seperti pemerintahan yang lalu maksudnya memberantas orang dalam begitu ya Pak Ramadhan ya oh iya ini melanggar sistem Pak Leo melanggar sistem oke jadi sangat sangat mengecewakan kalau saya masuk kantor urusan apa-apa itu disuruh duduk dulu satu setengah jam baru ditanya mau urusan apa mau urusan apa jadi di kantor-kantor sistem belum ada Pak Leo kalau orang nomor satu nanti yang mendobrak ordal itu maka kita harapkan membangun sistem pelayanan di semua kantor kalau itu sistemnya sudah ada maka ordal akan terbuang sendiri maka itu saya mengatakan harus orang kuat Pak Ramadhan pertanyaan pertanyaan saya ini Pak sebetulnya sistem yang membuat ada orang dalam atau memang kita masyarakat saya lah saya tidak tahu Pak Ramadhan saya rasa tidak yang ingin sebenarnya ada orang dalam Pak supaya urusan jadi cepat jadi mudah begitu walaupun itu menabrak aturan menabrak etika yang mana itu Pak menurut Anda kalau saya berpendapat harus dibuat sistem tidak ada ordal Pak sistemnya dibuat tidak ada ordal ya lahan-lahan korupsi Pak oke oke lahan-lahan melanggar aturan Pak baik jadi jangan ada ordal ordal itu buang jauh-jauh dan masukkan dalam kuburan oke saya berharap sistem yang membuat membuat membuang ordal itu sistem yang dibangun oke baik terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda selamat pagi Pak Pak Ramadhan adalah pemirsa kita terakhir pada pagi ini Bang Godens tapi dari Pak Ondo dan Pak Ramadhan jelas ya mereka melihat apa yang terjadi sesungguhnya pertanyaannya Bang Godens kembali lagi apakah memang kemudian ordal ini sesuatu yang masyarakat memang ingin sehingga walaupun sistemnya dibangun akhirnya diterabas juga atau memang yang tadi dikatakan Pak Ramadhan sistemnya ini memang belum memusnahkan ordal ini ya kalau kita mau jujur runtuhnya orde baru itu karena ordal jadi ada perlawanan masif dari masyarakat terutama yang dimotori oleh anak-anak muda anak-anak mahasiswa yang melawan terkait dengan KKN sekarang disebut ordal waktu reformasi itu disebut KKN dan itu yang dilawan tetapi kan nepotisme dan kolusi itu masih terus terjadi sampai kini sampai saat ini karena makanya ketika Presiden Joko Widodo pada 2014 itu mengkampanyekan revolusi mental disana ada harapan ada harapan bahwa akan terjadi perubahan revolusi mental itu hakikatnya itu orang kembali kepada etika orang kembali kepada aturan nah yang menjadi persoalan sekarang ini di ruang publik kita tidak menemukan lagi figur-figur yang bisa menjadi teladan ketika ketika sulit mencari keteladanan di ruang publik ya terpaksa kita berpaling ke taman makan pahlawan disana itu banyak orang-orang baik yang dimakamkan disana ini persoalan keteladanan nah seperti dalam kasus terakhir kalau ketua mahkamah konstitusi saja dijatuhi melanggar kode etik yang berat ini kan persoalan yang apa persoalan besarnya itu yang pertama yang kedua terkait dengan sistem walaupun sistemnya dibangun itu sudah bagus sistem itu selalu direcoki oleh orang-orang yang ingin apa mental mentalnya itu ingin cepat gitu misalnya harus antri kan kadang-kadang itu keluar dari antri langsung ke depan ini kan persoalan mental tidak mau berproses dan terakhir menurut saya harus ada transparansi terkait dengan sistem yang berlaku itu di dalam gitu nah misalnya dalam kasus lagi-lagi saya harus mengambil apa contoh contoh di mahkamah konstitusi oke transparansi putusan itu kurang nampak sehingga terjadi jatuh sanksi pelanggaran kode etik andai kata sejak awal dikatakan bahwa ada hubungan kekerabatan antara yang memutuskan dan apa yang kasus yang diperkarakan kasus yang diperkarakan tentu mestinya yang memutuskan itu mengundurkan diri tidak ikut terlibat nah yang terjadi kan tidak malah ikut memutuskan sehingga dijatuhi hukuman sanksi berat dan persoalan etik ini tidak ada tidak hanya terjadi di mahkamah konstitusi kita tahu juga bahwa ketua KPU dan seluruh anggotanya pernah di dalam bulan oktober itu dijatuhi sanksi pelanggaran etik walaupun tidak seberat yang di mahkamah konstitusi dan itu dijatuhkan oleh DKP Dewan Kehormatan Pemilu juga bawaslu anggota bawaslu itu sudah banyak juga yang di jatuhi kode etik nah penjatuhan sanksi kode etik itu memperlihatkan bahwa sistemnya sedang berlaku atau sudah berlaku sistemnya dengan baik karena ada yang mengawasi terkait dengan etika nah pertanyaannya apakah etika itu harus selalu diawasi atau ada kesadaran dari dalam diri untuk menjalankan etika itu itu kan kembali lagi bang kalau kita bicara sistem yang bagus tapi kok tidak berjalan adalah masalah orangnya the man behind the gun saya masih ingat betul 2014 ya waktu Joko Widodo mau menjadi presiden revolusi mental yang tadi Pak Ramadhan katakan kecewa Pak Joko Widodo selalu bilang begini saya ingat bang jangan membenarkan kebiasaan tapi biasakan yang benar lalu saya ingat lagi di sekian waktu yang lalu seorang presiden Joko Widodo mengatakan kalau ketua umum parpol mau masuk kabinet jadi menteri harus pilih salah satu tapi kan belakangan terakhir kita lihat tidak ketika yang dibicarakan dengan yang terjadi berulang-ulang berbeda bahkan bertolak belakang kan akhirnya kita jadi berpikir jangan-jangan ini semuanya hanya lip service lalu fenomena ordal ini ya memang dibutuhkan keteladanan seperti ini akan membuahkan hasil seperti apa bang untuk bangsa Indonesia ya kita berharap para pemimpin kita tetap konsisten ini kan soal konsistensi ada waktunya itu konsisten menegakkan etika pada waktu lain menerapas etika kadang-kadang antara yang dicapkan dengan yang dilakukan itu berbeda nah konsistensi antara perbuatan dan perkataan itu tentu itu yang diharapkan harus tapi yang terjadi sekarang ini kan kita semakin sulit menemukan konsistensi yang saya katakan tadi betapa sulitnya kita menemukan apa tokoh-tokoh panutan di ruang publik nah bagaimana betapa sulitnya guru misalnya mengajarkan soal satu kata dan perbuatan ketika di ruang publik itu dipertontonkan dipertontonkan pelanggaran-pelanggaran etika nah hal-hal seperti ini ya mestinya diubah ya kita berharap pemimpinnya akan datang itu tidak manis dalam kata tapi juga dalam perbuatannya fenomena Mei 98 dan kemudian Oktober 98 itu kan adalah awal order reformasi yang tadi Bang Godin katakan diinisiasi oleh mahasiswa anak-anak muda karena sudah juga melebihi batas dari kemampuan kita menerima yang menyebalkan kalau sekarang apakah fenomena seperti itu bisa terjadi atau jangan-jangan kita semua masih belum sampai batas atau melampaui batas kesabaran kita kita bahas di bagian berikut Bang Godin semuanya tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Terima kasih terima kasih telah menyebalkan ini apakah apakah sekarang masyarakat Indonesia mau menyingkirkannya atau memang masih gembira bahagia dengan itu ya selalu muncul kesadarannya walaupun tidak bisa juga kita katakan kesadaran itu datangnya terlambat tetapi pada waktu yang tepat kesadaran itu akan hadir gitu nah bentuk kesadaran itu justru pada saat 14 Februari siapa pemimpin yang akan ditentukan oleh masyarakat yang akan membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik karena pemilu hakikatnya itu kan memilih pemimpin dan pemimpin itu yang menuntun masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraannya kalau tidak seperti itu tentu kita tidak akan berubah saya berharap muncul kesadaran dari anak-anak muda apalagi generasi Gen Z itu kan 65% pada jumlah pemilih 2024 mereka lah yang menentukan dan harus diingat motor reformasi 98 itu adalah anak-anak muda dan kali ini anak-anak muda juga anak muda pasti akan milih anak muda juga tidak bang? milih anak muda bukan memilih anak muda tetapi milih yang pikirannya muda oh oke jadi tidak melulu artinya seorang yang umurnya muda pikirannya juga anak muda apalagi muda tapi tidak punya pikiran yang paling penting itu pikirannya muda harus muda muda itu kan berarti dia memikir ke depan bukan mikir sekarang menghormati etika dan tidak suka dengan orang dalam betul mau maju dengan kinerjanya menghilangkan ordal oke kita harapkan semua kita sama-sama sadar untuk menghilangkan ordal yang menyebalkan bang Gauden terima kasih selamat pagi bang pagi pemisah kalau etika diabaikan bahkan dibiasakan untuk melanggar etika oleh mereka yang mestinya menjadi teladan maka ordal orang dalam akan terus merajalela dan negeri ini akan diurus para pecundang semoga kita sama-sama sadar bahwa itu tidak boleh terjadi di Indonesia saya Leonan Samusir terima kasih Anda sudah menyimak editorial media ini satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi